Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih di Tabalong hari ini. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong membuka median jalan di depan ekspose Antara Mabuun dan mulai mengaktifkan rambu lalu lintas yang berada di lokasi tersebut sejak Jumat 6 Agustus lalu. Berdasarkan evaluasi di hari tersebut, semua rambu lalu lintas dari ketiga arah persimpangan diaktifkan dan adanya larangan putar balik bagi pengendara dari arah Tanjung dan Maburai. Median jalan yang berada di depan ekspose Antara Mabuun atau tempat mengarah ke Jalan Pasar Mabuun secara resmi dibuka pada Jumat 6 Agustus 2021. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong pun mengatur skema arus lalu lintas di persimpangan baru ini dengan melakukan uji coba pengaktifan rambu lalu lintas sejak pagi hingga sore hari. Saat di pagi hari di Sub Tabalong mengaktifkan rambu lalu lintas dari arah Tanjung dan Terminal Mabuun. Kemudian dari arah Maburai, rambu lalu lintas hanya berlaku bagi pengendara yang belok ke arah Terminal dan sedangkan bagi yang lurus ke arah Tanjung dipersilahkan jalan terus. Namun berdasarkan evaluasi, hal ini menyebabkan rawan kecelakaan lalu lintas. Sehingga pada sore harinya, rambu lalu lintas juga diberlakukan bagi pengendara dari arah Maburai yang lurus ke arah Tanjung. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di Sub Tabalong, Adi Fajar. Kendaraan yang dari Simpang Terminal ini dia mau ke arah Tanjung itu terjadi kerawanan kesilakan lalu lintas gitu. Nah kemudian dari situ kami melakukan evaluasi. Nah kemudian sore ini ternyata lebih bagus pengaturan dengan sistem pengaturan yang berbeda dari pagi gitu. Selain mengaktifkan rambu lalu lintas, Disub Tabalong memutuskan untuk melarang putar balik di lokasi ini, baik dari arah Tanjung dan Maburai. Disub Tabalong juga sudah memasang rambu larangan putar balik sebagai penanda dan dapat dipatuhi oleh pengendara. Alpi Syarintipi Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.